Saudara, kini saatnya kita menyimak sejumlah cerita menarik dari Biro Kompas TV di Tanah Air dalam segmen Cerita Nusantara. Kita akan menuju ke Biro Kompas TV di Surabaya, Jawa Timur dan juga Palu, Sulawesi Tengah. Yang akan disampaikan langsung dua jurnalis Kompas TV di Surabaya. Ada Kika Madona dan Nana Rahman di Palu. Saya akan terlebih dulu ke Surabaya, Jawa Timur. Kika, dari sana ada cerita apa saja hari ini? Ya, Pak Stolik dan juga Saudara, jadi ada dua cerita yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ini soal Universitas Air Langga Surabaya yang beberapa latihan lalu menerima 50 orang mahasiswa baru. Dan mereka ini atau mahasiswa baru yang diterima oleh Universitas Air Langga ini tanpa melalui tes atau melalui jalur penerimaan fisik. Mereka yang lolos melalui jalur Golden Ticket ini akhirnya bisa lolos tanpa... Mereka ini adalah orang-orang atau mahasiswa yang juga kemudian berprestasi, baik itu dari segi akademik maupun non-akademik. Berikut ini kami hadirkan ikutannya. Selain penerimaan mahasiswa baru atau PMB melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri, UNER juga membuka jalur khusus untuk calon mahasiswa baru atau JAMABA berprestasi melalui jalur Golden Ticket. Untuk tahun ini ada 700 peserta yang mendaftar melalui jalur Golden Ticket, namun hanya 50 peserta yang diterima. Para peraih Golden Ticket itu merupakan lulusan sejumlah sekolah tingkat SMA dan sederajat dari sejumlah sekolah di tanah air. Para mahasiswa berprestasi ini adalah Ketua OSIS, peraih medali emas pada Olimpiade, penghafal kitab Al-Quran, dan yang memiliki prestasi non-akademik lain. Golden Ticket atau ekstra tiket asli itu ada 50 peserta, kemudian di samping yang 50 ini ada juga cukup banyak, bahkan paling tidak ada 100 yang kemarin mensubmit atau mendaftar jalur ekstra tiket. Sementara penerima Golden Ticket tersebar di setiap fakultas. Mulai dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, hingga Fakultas Ilmu Budaya. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.